Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah kelas 12 semester 1 Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Perkembangan Teknologi Transportasi Ada 5 topik yang akan kita bahas di dalam video kali ini Yang pertama adalah Perkembangan Teknologi Transportasi Sederhana Kedua adalah Perkembangan Teknologi Transportasi Mesin Uap Ketiga adalah Perkembangan Teknologi Transportasi Mesin Pembakaran Kempat adalah Perkembangan Teknologi Transportasi Mesin Jet Dan terakhir adalah Dampak Perkembangan Teknologi Transportasi Sebelum kita memasuki materi Mari kita simak ilustrasi materi berikut Pada mulanya orang ketika mau berpergian Itu dengan cara jalan kaki Kemudian berkembang dengan menggunakan dokar atau grobak Kemudian berkembang menjadi base Berkembang lagi menjadi kereta api Berkembang lagi menjadi kapal laut Dan terakhir berkembang menjadi pesawat Nah mari kita bahas teknologi transportasi yang pertama Yaitu teknologi roda Teknologi roda pertama kali ditemukan oleh bangsa Sumeria Pada tahun 4000 sebelum Masehi Teknologi roda segera merambah ke berbagai dunia Seperti di Eropa, Asia, hingga Amerika Pada mulanya Teknologi roda ini digunakan dalam grobak Kemudian ditarik oleh manusia Untuk mengakut barang dan penumpang Perkembangan selanjutnya Grobak mulai ditarik oleh hewan peliharaan Agar semakin cepat dalam proses penggerakan grobak Teknologi transportasi selanjutnya adalah Teknologi mesin uap Mesin uap adalah mesin yang menggunakan energi panas Dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis Mesin uap digunakan untuk pompa, lokomotif, dan kapal Mesin uap pertama kali dikembangkan oleh hero dari Alexandria Dan sebuah prototip turbin uap yang sederhana Yang bekerja menggunakan prinsip reaksi Turbin ini terdiri dari sumber kalor Bejana yang diisi dengan air dan pipa tegak Yang menyangka bola di mana pada bola terdapat dua nosor uap Sehingga nanti menghasilkan gerakan yang bolak balik Jadi gerakannya naik dan turun Teknologi mesin uap ini akhirnya nanti membawa efek terjadinya revolusi industri Teknologi uap Mesin uap ini kemudian dikembangkan untuk beberapa alat transportasi Yang pertama mesin uap digunakan untuk mobil Nicholas Joseph Kugnot menjadi orang pertama yang mendesportasikan pendaraan uap pada mobil Memang bentuknya agak aneh karena ada katup uap yang besar berada di belakang mobil Untuk menggerakkan mobil Kemudian penemuan dari Kugnot ini dikembangkan lagi oleh Lunar Society Dengan bentuk yang agak lebih kecil dan ringkas Teknologi uap ini juga dikembangkan untuk kereta Dimana gagasan papin yang pertama kali direspon oleh Thomas Newcomen Dengan merancang dan membangun mesin menggunakan torak Selanjutnya gagasan tersebut disempurnakan lagi oleh James Ward Yang paling penting dalam penemuan James Ward ini adalah Konvensi gerak bolak balik menjadi gerakan berputar Jadi pada awalnya mesin uap ini hanya menghasilkan gerakan bolak balik Atas bawah seperti itu Kemudian diubah menjadi gerakan yang memutar Untuk memutar roda Kemudian lokomotif uap pertama Ini dibuat oleh Richard Drevide Setelah itu kemudian Step Hannon ini membuat lokomotif pertama pada tahun 1814 Dengan nama Blue Shirt Dan disempurnakan lagi pada tahun 1821 Dengan nama Loka Machine Teknologi mesin uap juga dikembangkan untuk kapal Dimana kapal uap pertama kali ini ditemukan oleh John Fitt Yang diuji coba di sungai Delaware pada tahun 1787 Kemudian dari mesin kapal uap John Fitt ini disemukan lagi oleh Fulton dan Livingstone Dengan membuat kapal uap yang dijalankan dengan memutar kinjir atau pedal wheel Nama kapal tersebut adalah Vandalia Kapal pertama yang dipasangi mesin uap Untuk memutar baling-baling kapal Dan desain ini diciptakan oleh John Erickson dan Sylvester Dolittle Teknologi mesin uap juga dikembangkan untuk kapal Pada tahun 1894 J.A. Persen ini membuat sebuah kapal turbin pertama Dengan berat 42 ton panjang 30 meter Dan dilengkapi dengan turbin uap yang dirancang dia sendiri Perkembangan teknologi transportasi selanjutnya adalah teknologi mesin pembakaran Perkembangan mesin mobil berbahak dengan menggunakan mesin pembakaran ini Sebuah tipe mesin pembakaran yang dalam menggunakannya dengan cara busi Dengan cara bantuan busi untuk proses pembakarannya Dan dirancang dengan menggunakan bahan bakar bensin atau sejenisnya Nikulus Agustus Otto menjadi penemu pertama mesin pembakaran Beliau berasal dari Jerman Pada tahun 1864 Mesin gas ini diciptakan dan dikembangkan dalam perusahaannya sendiri Kemudian dari mesin pembakaran Otto Lati Dikembangkanlah beberapa mobil Yang pertama adalah Carl Benz Carl Benz ini memantengkan mobil pertama kali Dengan menggunakan mesin bahan bakar bensin Pada tahun 1886 Kemudian mesin tersebut dikembangkan lagi oleh Harry Ford Dengan menerapkan sistem tuas kopling dalam menjalankan Dan mampu memproduksi mobil secara massa dengan harga yang berjangkau Pasca perang dunia kedua Desain mobil ini mengalami perubahan atau revolusi Total dari potong gaya tanpa non-kompak unsur yang langka Kemudian Teknologi mesin pembakaran ini berkembang lagi Dengan menggunakan pumpa injeksi diesel dengan putaran yang tinggi Mesin ini diciptakan oleh Robert Bosch Dan mobil pertama kali yang menggunakan mesin injeksi Adalah Houtenbrot Superior dan Gullion GB700E Sport Cable Pada tahun 2000an Pada tahun 2000an Perkembangan mesin pembakaran ini mulai dikurangi Tetapi tetap masih dipergunakan Pada tahun 2000 Profesor Ferdinand Bosch Ini menciptakan mobil hybrid pertama Jadi selain menggunakan pembakaran dari bensin Mobil ini juga menggunakan listrik untuk menjalankannya Perkembangan Perkembangan teknologi mesin pembakaran selanjutnya juga digunakan dalam lokomotif Lokomotif diesel elektrik dengan mesin diesel dipakai untuk memutar generator agar mendapatkan energi listrik Lokomotif diesel hidrolika dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan tenaga mesin diesel untuk memompak oli dan selanjutnya disalurkan ke perangkat hidrolik untuk menggerakkan roda Perkembangan mesin lokomotif selanjutnya Ini adalah menggunakan lokomotif listrik Dan terakhir Perkembangan lokomotif ini Ketika diciptakan yang namanya HSR atau Hick Speed Rail Atau kereta cepat Pertama kali meluncur di Jepang pada tahun 1964 dan dikenal sebagai Shikansen Tentu saja ini berbasis mesin pembakaran Perkembangan teknologi mesin pembakaran juga dikembangkan di dalam kapal Perkembangan mesin kapal pertama pada tahun 1893 Mesin diesel diciptakan oleh Rudolf Diesel Pada tahun 1898 ini berhasil juga mengembangkan beberapa mesin praktis yang pertama Kemudian tahun 1910 mesin diesel ini mulai digunakan di beberapa kapal samudera atau Ocean Going Viesel Dan pada tahun 1947 Turbin gas pertama dipasang untuk kapal perang Inggris Selanjutnya teknologi mesin pembakaran juga digunakan untuk pesawat Orville Wilbur White Dua saudara berasal dari Amerika ini Merancang pesawat sayap ganda dengan mesin setara sekitar 12 tenaga kuda Kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1911 Pesawat Moran Solnir ke-1 didesain untuk kepentingan militer Dan dikembangkan oleh Ronan Gross Ini sudah menggunakan mesin pembakaran yang lebih canggih Kemudian pada tahun 1933 Boeing sebuah perusahaan pesawat asa Amerika ini mengenalkan pesawat penumpang komersil pertama Dengan berbasis mesin pembakaran Nah bagaimana perkembangan teknologi pesawat dengan menggunakan mesin pembakaran di Indonesia Pada tahun 1955 Supomo dan Wiweko merancang sebuah pesawat dan diberi nama Sikumbang Pesawat ini menggunakan mesin pembakaran Pada tahun 1960 Nurtanio mendirikan sebuah lembaga persiapan industri penerbangan atau LAPIP Dan pada tahun 1966 Diganti menjadi LIPNOR Dan terakhir pada tahun 1976 Berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN Dan berhasil membuat sebuah pesawat yaitu CN212 Ini adalah sebuah karya dari Profesor Dr. B.J. Habibie Nah beberapa jasa yang dikembangkan oleh Profesor B.J. Habibie Salah satunya adalah ketika pada tahun 50-an Ada beberapa kendala yang dialami oleh pesawat-pesawat terbang Pada waktu itu dikenal namanya metal fatigue Yaitu keratakan logam dalam badan pesawat Hal ini terjadi karena pesawat ketika akan landas maupun mendarat Ini menahan beban Jadi ada gaya tarik Ada gaya dorong dari udara yang menghantam bodi pesawat Sehingga menimbulkan keratakan Kemudian B.J. Habibie ini menemukan sebuah teori Crack Progression Theory Sehingga dapat melacak Dimana keratakan di bagian pesawat itu terjadi Dan beliau akhirnya mendapatkan nobel dan mendapatkan hak patent Dari teori tersebut Perkembangan transportasi selanjutnya adalah teknologi mesin jet Teknologi mesin jet adalah sebuah jenis mesin pembakaran Dengan menghirup udara yang sering digunakan dalam pesawat Mesin jet sebenarnya diawali ketika seorang insinyur Perancis Pertama kali mengajukan patent bagi mesin produksi jetnya pada tahun 1913 Perkembangan mesin jet di pesawat ini bisa kita lihat Pertama adalah pesawat komersil yang ditenagai mesin jet Diciptakan dalam pesawat The Havilan Comet di Inggris Kemudian Rusia juga mengembangkan pesawat dengan mesin jet yang pertama Yaitu Tupolev DU-104 untuk penumpang komersil Nah Amerika juga tidak mau ketinggalan dengan mengembangkan pesawat B707 oleh perusahaan Boeing Perkembangan mesin jet selanjutnya pada tahun 1977 Diciptakan pesawat bernama BAA atau Concorde Pesawat ini dampu terbang dengan kecepatan 4 mark 4 mark itu berarti setara dengan 2 kali cahaya Lebih cepat daripada cahaya Namun ada beberapa kendala dalam perkembangan pesawat ini Terutama dalam hal kebisingan Sehingga pesawat ini akhirnya dipensiunkan pada tahun 2000 Dan akan diganti pesawat supersonik komersil generasi kedua Dirancang oleh NASA Dibantu oleh Loket Martin Dan rencananya prototipnya akan diuji coba pada tahun 2022 Teknologi Selanjutnya adalah teknologi mesin turbin gas Turbin gas adalah enjin putar yang mendapatkan tenaga daripada aliran gas yang dibakar Teknologi mesin turbin gas ini Teknologi mesin turbin gas ini biasanya digunakan dalam kapal perang Tujuannya agar kapal bisa bermanufur dengan cepat Dan dapat bergerak cepat sesuai dengan arah yang ditentukan Kapal yang menggunakan reaktor air bertahanan atau PWR Pressure weather reactor sebagai sumber tenaga memutar turbin utama Dengan menggerakkan baling-baling dan motor elektrik Pengisian baterai yang menghasilkan listrik untuk berbagai keburuan Biasanya memang dipergunakan untuk kapal perang hingga kapal selam Nah setelah kita melihat tadi perkembangan teknologi transportasi Maka kita juga harus melihat apa dampak perkembangan teknologi transportasi tersebut Dampak positif Pertama memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas sosial geografis Tentu saja dengan adanya teknologi transportasi Masyarakat lebih mudah berpindah tempat Dulu orang mau berpergian dengan jalan kaki Membutuhkan waktu satu hari, satu minggu seperti itu Sekarang dengan teknologi transportasi Kita bisa menjangkau ke beberapa tempat hanya dalam hitungan jam Kedua adalah membuka ruang antara satu tempat dengan tempat yang lain Jadi dengan adanya transportasi kita bisa berpergian Menjangkau darah-darah yang tidak pernah dikunjungi Kemudian yang ketiga adalah memperlancar arus produksi, distribusi, dan konsumsi barang ataupun jasa Kempat adalah menambah fasilitas dan layanan dalam transportasi berbasis publik Dan kelima adalah sebagai tolak ukur kemajuan pembangunan di suatu bangsa Selain dampak positif, ternyata perkembangan teknologi transportasi juga ada dampak negatif Yang pertama adalah dengan pertambahnya transportasi yang besar Dapat menimbulkan kemancetan seperti yang terjadi di kota-kota besar Yang kedua, semakin banyak alat transportasi yang memiliki kecepatan tinggi Akan menimbulkan risiko meningkatnya kecelakaan di jalan raya Yang ketiga, kepemilikan transportasi yang banyak dapat menyebabkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat Dan yang terakhir adalah semakin banyak kendaraan di jalan raya akan meningkatkan yang namanya polusi udara Tiba kita dalam simpulan materi kali ini adalah transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan Sesuai dengan kemajuan teknologi Sekian video kali ini Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh